Hai sebelum teman-teman menyaksikan video ini jangan lupa di subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawan Oke guys kali ini gua mau melakukan solusi atas talang filter gua yang bocor ya Nah ini guys udah gua turunin dari akwariumnya ini talang gua itu sebelumnya dia sering bocor guys ya ring bocor dan airnya itu menetes dari pinggir dari sini guys makanya gua sediakan wadah disitu di bawah nah beberapa hari ini ya beberapa minggu di depan ini talangnya sering bocor dan mengakibatkan air berkurang sampai segini guys dalam waktu satu minggu ini air gue tinggal segini tinggal setengah dari akwariumnya akuarium gue ini berukuran 100 kali 40 kali 40 cm dan talangnya pun berukuran 100 cm nah ini solusi dari gua adalah gua akan memotong talang filternya guys nah ini udah buat andain murahkan gergaji udah gua potong mau sedikit guys ini ukurannya 100 cm mungkin pada awalnya gua itu salah beli ya karena ukurannya itu sama dengan akwarium nah seperti ini guys tampilannya jika dipasang nah ini menggunakan tutup dia airnya ini menetes ya mungkin tutupnya juga lemnya sudah kurang bagus jadi dia bocor melalui samping karena disini ada tekanan air guys ya ada juga dari samping kanan dia juga menetes dan dari samping kiri juga dia menetes makanya solusi dari gua adalah gua akan memotong sedikit bagian ujung talang ini guys ya tutupnya pun udah gua lepas ya tutup dari talang ini dua-duanya akan gua rapihkan ini dulu gua lepas dan ini pecah guys ya makanya gua beli yang baru gue siapkan gua guys ini ada dua gua siapkan ini satunya 5.000 rupiah guys dan dua menjadi 10.000 gua beli di material toko bangunan guys ya ini gua akan memotong talang ini guys sedikit yang ini sedikit yang ini juga sedikit kira-kira kalau di cm ini sekitar 2 cm nah ini juga nanti akan gua potong sekitar 1 cm agar dia posisinya nanti pas dengan akwarium tidak terlalu di ujung atau di tepi akwarium saya langsung aja gua akan potong tuh talang gua ini menggunakan gergaji alatnya pun yang digunakan gergaji dan ini lem pralon ya lem pralon dan ini lem kaca atau lem silikon nah pertama-tama nanti setelah gua potong mungkin akan gua pasang seperti ini ya gua pasang setelah gua potong akan gua lem menggunakan lem pralon terlebih dahulu lalu kemudian gua lapisi dengan lem kaca ya agar daya rekatnya kuat dan tidak terbaik guys langsung aja gua mau bekerja check it out selamat menikmati 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 guys karena ini agak miring ya jangan gue rapikan disini masih ada ruang sedikit dan ini juga ada ruang sedikit ya jadi perlu diketahui ada hal yang lupa gue sampaikan di awal tadi sebelum memotong kita harus mengukur dulu ya agar nanti tidak bablas ya takutnya dia nanti nah kita ukur dulu guys seperti ini gua udah mengukurnya ya ini nanti akan di ujung menggunakan tutup ini ukurannya pas banget dan ini juga akan gua menggunakan tutup juga nah ini pas jadi si air tidak akan turun dan bocor atau rembes ya dalam pengelemah juga harus kuat nantinya guys ya karena tidak bisa karena capek kalau harus muncul terus kita nanti PL terus bagian bawah oke guys sekarang gue merapikan yang ujung kiri kemudian akan gua lem tutupnya menggunakan lem ralon terlebih dahulu dan kemudian menggunakan lem silikon jadi double guys ya yang satu gunanya untuk menempel merekatkan yang kedua untuk melapisi agar tidak rembes atau bocor lem silikon oke guys gua lanjut bekerja check it out nah oke guys ini selesai gua potong ya baru selesai gua potong dan gua pasang tutupnya guys nah ini posisinya nanti seperti ini guys yang awalnya berukuran 100 cm filter talangnya jadi kurang lebih kanan kiri gua kurang 2 cm gua potong ya guys ini dia kiri dan bagian kanannya ini juga jadi posisinya ini di ujung tutupnya itu dan juga di ujung dan ini udah gua rapikan tadi kanan kiri gua potong sekitar 2 cm nah ini hasil potongan negasi nah untuk langkah selanjutnya nah ini juga ini guys ini juga bagian kanan dan bagian kiri dan untuk langkah selanjutnya mungkin nanti tinggal di lem aja menggunakan lem pralon terlebih dahulu guys ya pralon nanti keliling gua akan lem untuk merekatkan dan setelah lem pralon itu gua menggunakan lem silikon ya agar gua lapisi lem silikon agar nantinya tidak bocor ya ini untuk melapisi bocornya lem silikon dan ini untuk merekatkannya menggunakan lem pralon dan untuk hasilnya nanti gua akan record lagi nah ini gua isi dulu bagian media filter filternya yang tadi tadi sebelumnya gua keluarkan guys ini dia bagian media filternya nanti akan gua pasang setelah gua lem dan setelah delay nanti jangan lupa teman-teman untuk mengeringkannya ya kurang lebih itu biasanya kalau gua 2-3 jam juga cukup aja langsung dipakai maksudnya karena nanti takutnya daya rekatnya nanti lebih kurang karena ini nanti terkena air jika dipakai makanya tunggu atau diamkan sekitar 2-3 jam selamat menikmati 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 besok dari talangnya bagian kiri udah STO dlatego lem cuma di sini masih ada bocor sedikit guys Karena mungkin gua kurang lama dalam proses pengeringan karena memang cuacanya di luar juga sedang mendung atau hujan ya jadi ini kurang kering lemnya jadi bocor sedikit tapi nggak masalah guys karena hasil bocor nya atau rembesannya itu masuk ke dalam tank tidak scholars keluar tank nah kalau keluar tank dia mengakibatkan nanti air berkurung nah ini yang sebelumnya ini sempat bocor di sini tepat menetes air ya karena ukurannya tadi gua bilang terlalu ngepas dengan akuan ukuran akuarium yang kalangnya sendiri adalah 100 cm sebelumnya akuariumnya pun sama panjangnya 100 cm jadi gua harus potong sekitar 4 cm kiri 2 cm dan yang kanan pun 2 cm nah kalau yang kan sebelah kan itu jauh lebih baik lebih pengalaman itu dia tidak ada bocor di sini guys ya untuk yang kiri dia ada bocor sedikit cuman dia bocornya masuk ke dalam tank nah ini dia ukurannya sekarang seperti ini guys tidak terlalu keluar si talangnya tutupnya di sini ada gap ya sedikit sekitar 2 cm dan di sini juga ada gap jadi si air seandainya rembes pun air jatuhnya ke tank tidak keluar Oke guys mungkin itu aja video bisa gue share kali ini ya seputar secara penanganan atau perbaikan talang yang bocor dengan cara dipotong sisi pinggiran sebelah kiri dan sebelah kanan Oke itu aja yang gue bisa share kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari gua yang pastinya bermanfaat untuk sesama penghobi ikan hias terutama ikan maskopi apabila ada komentar ataupun pengalaman lain silahkan ketik di kolom komentar akhir kata gue ucapkan terima kasih dan dan sampai jumpa di video gua berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati sobat terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe share dan komen ya Sampai jumpa di video saya berikutnya sub indo by broth3rmax